Jadi sekarang kita akan membahas salah satu jenis soal yang ada dalam TOEFL Reading yang dinamakan Transition Questions Kita mulai ya Yang pertama kita lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu Nah, kalau kalian menemukan kata atau frasa kunci preceding this atau the passage atau following this atau the passage maka kalian sedang menghadapi soal yang dinamakan Transition Questions Contoh-contoh soalnya seperti ini The paragraph preceding this passage probably discusses atau what is the most likely in or topic of the paragraph following the passage Nah, bagaimana sih cara menjawab soal ini? Atau apa sih trik untuk menjawab soal ini? Kita mulai ya Nah, apabila soalnya itu memiliki kata atau frasa kunci preceding this atau the passage Maka jawabannya itu terletak pada kalimat pertama paragraf pertama Lalu pilihlah jawaban yang maknanya sama dengan kalimat pertama paragraf pertama tersebut Namun, pilihlah jawaban yang maknanya sama akan tetapi memiliki subjek yang berbeda Kenapa kita harus memilih subjek yang berbeda? Itu karena preceding memiliki arti pendahuluan atau yang mendahului Jadi, soal ini sebenarnya menanyakan informasi yang ada sebelum kalimat pertama paragraf pertama tersebut Nah, lebih jelasnya kita nanti bahas di pembahasan soal ya Sedangkan untuk soal dengan frasa following this atau the passage Kita hanya perlu membaca kalimat terakhir paragraf terakhir saja Dan kita pilihlah jawaban yang maknanya sama saja dengan yang ada di kalimat terakhir paragraf terakhir Sekarang kita akan berlatih dengan beberapa soal dengan menggunakan trik menjawab soal yang tadi kita sudah bahas Pada soal ini, kita bisa menemukan ada frasa following the passage Nah, oleh karena itu, kita hanya perlu membaca kalimat terakhir paragraf terakhir saja untuk menemukan jawaban yang benar Pada kalimat terakhir paragraf terakhir teks tersebut kita dapat melihat ada pernyataan Cause tremendous flooding and damage to coastal areas Nah, kalau kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang tersedia Menurut kalian, mana pilihan jawaban yang paling mendekati dengan makna kalimat tersebut? Ya, benar jawabannya adalah B The destructive effects of tsunamis on the coast Kenapa jawabannya B? Karena pertama, kata destructive memiliki makna yang sama dengan kata damage yang berarti kerusakan Lalu tsunamis adalah subjek kalimat terakhir paragraf terakhir tersebut Dan kata the coast maknanya sama dengan coastal areas atau daerah pesisir pantai Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya Di sini, kita bisa melihat bahwa soal tersebut memiliki frasa kunci preceding this passage Oleh karena itu, kita hanya perlu membaca kalimat pertama paragraf pertama Lalu, cara kita menemukan jawabannya adalah dengan memilih jawaban yang maknanya sama dengan kalimat pertama paragraf pertama tersebut Tapi, membicarakan subjek yang berbeda Nah, di sini subjek yang dibicarakan adalah Davey Jones Dan kalimatnya memiliki arti tentang mitos lautan Nah, mitos lautan ini bernama Davey Jones Oleh karena itu, kita pilih jawaban yang masih membicarakan tentang mitos atau cerita di lautan Selain Davey Jones Nah, menurut kalian, mana jawaban yang benar? Ya, dan jawaban yang benar adalah C A different traditional story from the sea Karena different traditional story memiliki makna yang sama dengan myth of the oceans Atau mitos di lautan Namun, yang dibicarakan di C bukan tentang Davey Jones lagi Tetapi, a different traditional story from the sea Cerita lautan lainnya selain Davey Jones Mudah-mudahan video ini bermanfaat My name is Antrian And I'll see you around Bye-bye